Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Rehanora Uliya nama saya KHG F213 kayaknya gak enak ya kalau itu mutih disini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang cat limbah dengan cara menghasilkan urin jika fungsi sistem ini terganggu limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan sistem urinaria atau sewaran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih ureter dan juga uretera atau sewaran kecing sistem urinaria atau sewaran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih ureter dan juga uretera atau sewaran kecing setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan perangannya masing-masing melalui sewaran kemih urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari tubuh bagian dari sistem urinaria dan fungsinya urin adalah limbah cair yang terdiri dari air daram dan zat sisa metabolisme tubuh seperti uraya dan asam urat agar proses berkemih atau buang air kecil berlangsung normal semua bagian dalam sistem urinaria perlu bekerja dengan baik nah berikut ini adalah organ-organ yang tergolong dalam sistem urinaria berserta fungsinya yang pertama ada ginjal nah ginjal ini tubuh manusia memiliki tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang fungsi utama dari ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh tekanan darah atau produk sisa darah merah serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah yang kedua ada ureter ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran sifat atau tabung ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih nah yang ketiga adalah kandung kemih organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin akan timbul dorongan untuk buang air kecil kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml yang keempat ada ureter ureter atau saluran kencing adalah saran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau pegina ureter pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm sedangkan ureter pada wanita hanya memiliki 4 cm saja pada bagian antara kandung kemih dan ureter terdapat cincin otot dan terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor nah ada pun berbagai penyakit pada sistem urinaria gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih kekuningan hingga kuning keemasan warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut uroprom namun konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin berikut ini adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria 1. infeksi saluran kemih infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria dari ginjal hingga saluran kemih wanita berisaki lebih besar terkena ISK atau infeksi saluran kemih dibandingkan pria hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat 2. batu saluran kemih batu saluran kemih adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih ukuran batu umumnya bervariasi semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar kuat resiko batu tersebut menyebabkan aliran urin dan menimbulkan penyakit 3. incontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau syarap pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil penyakit ini bisa membuat anda tiba-tiba mengumpul terlebih di saat batu dan bersin 4. urethritis urethritis adalah peradangan pada urethra kondisi ini seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri di saluran kemih urethritis dapat menyebabkan rasa nyeri dan dorongan untuk lebih sering buang air kecil 5. sindrom nevrotik sindrom nevrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat kondisi ini biasanya hanya kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah sindrom nevrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal misalnya riwayat infeksi dan peradangan sindrom nevrotik dapat menyebabkan ginjal seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsi makan, serta pembengkakan di kaki, wajah, dan berbagai bagian tubuh seperti wajah dan sekitar mata 6. sindrom nevrotik sindrom nevrotik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering, dan terasa nyeri urin tampak keruh dan kemarahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki jika tidak segera diobati sindrom nevrotik dapat menyebabkan gagal ginjal yang terakhir ada gagal ginjal gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal namun mulai dari efek samping obat, sedara berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes ketika mengalami gagal ginjal seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin tidak buang air kecil sama sekali selama beberapa hari lembekakan di kaki, sesak nafas, lemas, hingga pucat nah jika anda mengalami masalah pada sistem urinaria terlebih jika disertai keluhan seperti demam, nyari pinggang, atau punggung yang sangat berat nyari saat berkemih dan terdapat darah atau nanah pada urin segera konsultasikan ke dokter urologi untuk mendapatkan penanganan yang tepat jaga sistem penanganan yang tepat akan menjaga kerusakan sistem urinaria sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik kali ini, penting dilakukan guna mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat kerusakan berat pada sistem urinaria berat sekian dari saya mohon maafilah ada kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh